Desa Jatilui di Tabanan Bali setiap pagi menawarkan panorama sawah berundak yang lebih menyerupai pahatan alam. Air irigasi pun seakan tidak pernah berhenti menyemai hamparan sawah yang berada di antara lembah dan perbukitan Gunung Batu Karu. Subak atau sistem irigasi pertanian di Bali sudah diterapkan sejak abad 11. Sistem ini menjamin pembagian air secara adil dan merata di kalangan petani. Subak dibuat berdasarkan kondisi permukaan tanah yang terasering serta lokasi sungai yang curam dan cukup jauh dari persawahan. Kondisi ini membuat para petani harus bergotong royong dengan menghimpun diri ke dalam organisasi bernama Subak. Setiap petani di Bali dipastikan anggota Subak. Sebagai organisasi yang otonom, Subak dipimpin pekaseh atau ketua Subak. Dan pengurus Subak selalu berkoordinasi dengan lingkungan sekitar sebagai bentuk toleransi terhadap situasi yang menimpa di luar wilayahnya. Sesungguhnya Subak tidak sekedar organisasi yang mengatur irigasi pertanian di Pulau Dewata. Melainkan perwujudan harmonisasi masyarakat agraris yang religius. Karena itu, setiap kegiatan pertanian selalu diawali dengan ritual khusus di pura sawah yang disebut pura uluncarik atau budugul. Pada intinya, konsep ini menegaskan bahwa alam tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan. Keberadaan Subak yang berperan menjadi pelindung kawasan hijau sekaligus ketahanan pangan, membuat UNESCO pada 20 Juni 2012 menetapkan Subak sebagai salah satu warisan dunia. Sesungguhnya ini penantian panjang selama 12 tahun setelah pemerintah Indonesia dan Bali khususnya berupaya menjadikan Subak sebagai warisan dunia. Pengakuan UNESCO terhadap Subak sebagai warisan budaya dunia ikut memicu wisatawan mengunjungi areal pertanian. Ritual melukat di pura tirta tempul senantiasa memberikan getaran spiritual masyarakat Bali. Mereka percaya, kesucian air mampu untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif. Upaya memuliakan air merupakan bukti kesadaran masyarakat Bali terhadap pentingnya air bagi kehidupan. Subak sesungguhnya simbol demokrasi petani dalam mengelola irigasinya. Luas areal persawahan mencapai seribu hektare. Namun demikian, keinginan melestarikan Subak tidak sama persis dengan fakta di persawahan. Secara perlahan, roda zaman menggerus areal pertanian. Kini, di Bali tersisa 84.118 hektare sawah yang tersebar di 2.345 Subak. Perlindungan nyata pemerintah Bali terhadap Subak maupun warisan budaya lain segera diwujudkan tahun 2013 dengan membuat proyek rintisan. Kelak akan ditetapkan kawasan Subak abadi atau lahan sawah murni yang tidak boleh dijamah untuk kepentingan lain. Kehadiran burung-burung yang berterbangan di areal persawahan bisa menjadi penanda keseriusan semua pihak untuk melestarikan Subak sebagai warisan budaya dunia. Terima kasih telah menonton!